selamat menikmati 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 tiap-tiap petugas tersebut sehingga semua petugas itu akan melaksanakan dengan baik sehingga lingkungan dan taman-taman akan kelihatan asri dan menyenangkan jadi bisa bisa dinikmati dan bisa dilihat oleh seluruh paket sekolah baik itu guru maupun sesuatu jadi seperti itu masuk juga untuk menikmati dengan student will be student will be untuk penguasan dan lingkungan akan kelihatan asli dan menyenangkan kemudian yang berikutnya di bidang pendidik anak ya di bidang kita usaha begitu anak-anak juga membantu di kooperasi ya kooperasi terjun langsung jadi anak-anak ikut belajar di kooperasi tersebut jadi ini juga serta kejadualan anak-anak secara langsung bisa belajar lewat kooperasi tersebut berarti ini ya pak kewirausahaan yang bapak tanamkan di lingkungan SMP 2 jati ini salah satu metodenya adalah pengalaman langsung anak tidak pangan ya sehingga harapannya anak-anak itu bisa langsung kejadiannya teori tetapi langsung praktek selain itu selain metode yang untuk anak-anak pengalaman langsung mungkin bapak bisa menjelaskan kalau yang terkait dengan bapak ibu guru untuk bapak ibu guru jadi disamping tadi menjaga dan juga tugas bersih dan anak-anak juga bapak ibu guru ya untuk bapak ibu guru juga bisa meraksanakan seperti yang saya sampaikan pada saya berkembangan kemarin pada pandangan bahwa semua waktunya sekolah itu kita wajibkan kita wajibkan untuk melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah diantaranya ada bersian bersama ada senang bersama sorak bersama sekolah bersamaan bersama ini juga wujud di dalam kita untuk meningkatkan meningkatkan untuk di dalam pendidikan kemudian untuk bapak ibu guru disela-sela wakunya juga meningkatkan karir ya karir ya baik itu di bidang di bidang pengetahuan maupun di bidang pendapatan ya pendapatan jadi bapak ibu guru bisa melakukan online misalkan ya jadi sekarang jamannya IT jadi tidak hanya misalkan ingin mencari apa tidak langsung di bidang melalui wdhp ya sekarang yang sudah sangat luar biasa bisa dilakukan klik bapak ibu guru sambil ada apa ada jajah waktu yang langsung beliau bapak ibu guru bisa melihatkan tadi ataupun dalam pengetahuan lewat bapak ibu bisa belajar lewat bapak ibu maupun dilakukan di rumah maupun di laku-laku yang kosong itu kalau misalnya gini pak ada ada tantangannya di dalam bapak itu membuat inovasi-inovasi baru kan itu sesuatu yang baru misalnya dari luar kebiasaannya sudah ada apakah ada tantangan atau hambatan yang bapak alami ini ini sifatnya kan memang kalau yang harus wajib dilakukan di sekolah wajibkan seorang guru dan warga sesuai dengan topoksi kalau memang beliau-beliau sudah melaksanakan topoksi yang harus ya itu ya tapi untuk ini yang tambahan yang untuk meningkatkan lain misalkan beliau-beliau ingin tambahan tambahan kedapatan dan lain-lain itu itu urusan untuk selanjutnya nanti kalau misalnya saya butuh foto-foto kegiatan atau hal-hal yang di dokumen-dokumen yang bisa memperjelas penjelasan dari bapak tentang kemirausahaan saya bisa menghubungi terima kasih Pak sepertinya itu semoga bisa semakin menambah kemampuan saya dalam bidang kemirausahaan semoga bapak saya paling sukses dan menjadi sekolah-sekolah yang anda mampu misalnya jadi kalau misalnya bapak itu punya program sekolah yang harus dilaksanakan salah bersama dan ternyata itu ada salah satu atau beberapa guru yang nggak suka dengan program bapak atau itu masuk tantangan dalam program di penuh bapak betul ya kalau memang di setiap instansi sekolah-sekolah kadang ada beberapa teman ada beberapa guru atau yang lainnya itu jika beliunya kurang berkenan dengan program sekitar program-program itu sebelumnya harus kita sosialisasikan dan kita koordinasikan dengan semua teman ya semua bapak ibu guru kalau memang ini sudah disepakapi dan program ini sudah sudah disetujui oleh teman-teman maka semua harus semua warga sekolah harus ikut ke dalamnya jadi program ini harus sesuatu dengan dengan pebersamaan jika ada satu dua bapak ibu guru yang kurang maka nanti kita kita panggil tersendiri kita pilih pengarahan mengapa alasannya tidak setuju dan bagaimana dan tentunya beliau harus ikut dan menyetujui juga harus melaksanakan juga karena ini sudah menjadi keputusan sekolah yang sangat sesuatu terima kasih di sekolah kami ada jumat ada kegiatan kesehatan atau senang bersama itu pada hari jumat jadi setiap hari jumat kita kumpul melaksanakan kegiatan senang bersama-sama ini juga salah satu wujud kebersamaan kita sehingga kebersamaan di dalam bersosial kita saling saling dan bisa bersenang bersama berguruh bersama nanti setelah itu bisa sarapan bersama ini wujud-wujud di dalam kita apa melaksanakan kebersamaan sosial tersebut sehingga teman-teman juga senang dan bisa melaksanakan selain senang Pak ada dari Sabtu itu ada kebersihan bersama kebersihan antara guru dan sesua juga secara bersama-sama melaksanakan kebersihan jadi anak-anak di setiap kelas itu menjadi kewajiban dari kelas tersebut yang dipandu oleh kepali kelas dan bapak guru semua juga ikut membantu di dalam semua lingkungan sekolah kalau terkait dengan religi kota agamanya bagaimana untuk kesamaannya untuk religi di sekolah kami ada kegiatan sholat berjamaah sholat berjamaah kemudian ada tadarus bersama kataman koran kalau tadarus biasanya dilakukan itu dilaksanakan juga di Jum'at jadi ada jadwal secara bergilir begitu nanti bergilir Jum'at ini minggu pertama ini senang minggu kedua minggu kedua nanti nanti ada terima kasih ya bapak ini nanti data-data ini saya mohon untuk biar terlihat wujud benarnya senang gambarnya seperti apa bersamaan itu akan terlihat dari data yang siap terima kasih Pak dan saya jika ada kesalahan mau dimaafkan ya Pak terima kasih 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 terima kasih